Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahabihi wa manwalah. Lubisrahli saudari wa yasirli amri, wa hlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagali, kembali kepada kejian Ramadan kita. Kemarin kita membahas mengenai tingkatan orang yang berpuasa. Secara lebih fokus kita membahas tanda-tanda sempurnanya orang yang berpuasa di level kedua. Karena level pertama atau level awam itu yang sudah kita ketahui secara syariah. Level ketiga adalah puasanya para rasul, para nabi, para sidikin, para mkhorobin. Sepertinya levelnya terlalu tinggi. Tapi tentunya Ivan percaya bahwa masih ada orang-orang di masa sekarang ini yang dapat mencapai level tersebut. Walaupun tidak banyak. Seperti dalam surat al-Waqiyah. Jadi banyak pada saat yang lalu dan sedikit di saat yang sekarang. Jadi itulah bahasan kita kemarin. Mengenai tingkatan kesempurnaan tingkat tipe-tipe orang yang berpuasa dan bagaimana apa tanda-tanda kesempurnaan atau tanda-tanda yang menjadi tanda kesempurnaan orang yang berpuasa di level kedua atau level orang yang khusus. Dan insya Allah, insya Allah kita dapat meningkat ke level tersebut. Pada kesempatan kali ini, Ivan ingin membahas sedikit mengenai konsepsi puasa dan Ramadan secara holistik. Seringkali kita melihat bulan Ramadan dan ibadah puasa ini secara fisik. Dan itu tidak salah. Karena kita ini fisik. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya metafisik di luar fisik kita. Dalam surat al-Baqarah disebutkan bahwa Jadi kita percaya kepada yang tidak terlihat juga. Tidak fisik seperti ini. Jadi sekarang insya Allah, karena sudah banyak kita berbicara mengenai fadilah puasa dari sisi fisik kita lihat secara di luar fisik sebetulnya apa konsepsi puasa atau bulan Ramadan ini. Ibu-ibu wabuk-wabuk pengajian kegagian yang dihormati Allah di bulan para ulama menyebutkan bahwasannya seperti juga daratan atau tanah yang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi kita lihat di tanah itu ada yang bergunungan, kemudian yang lembah. Demikian juga waktu. Jadi tempat, misalnya ada tempat-tempat yang lebih mempunyiki berkah dibanding yang lain. Tentunya kita percaya baik makkah lebih berkah dibanding tempat-tempat yang lain. Kalau kita sholat di makkah, pahalanya berkahnya lebih banyak dibanding sholat misalnya di rumah sendiri, di sini, di kagari. Walaupun Allah ada di mana-mana. Ivan tidak bicara secara fisik. Tapi kita tahu bahwa Mekah dan Madinah, kemudian Yerusalem, Al-Quds, itu berkahnya lebih tinggi. Demikian juga waktu. Bulan Ramadan, waktunya, dalam wangjangka waktu satu tahun, ada beberapa waktu yang lebih tinggi, derajat ini bening lain. Ada bulan yang haram. Bulan Ramadan memiliki waktu merupakan saat di mana, di mana dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa pintu surga itu dibuka. Pintu surga dibuka. Kemudian kita bahas juga kemarin, Sufidati Sayatin, setan dibelenggu. Jadi kita seolah-olah diberikan akses lebih kepada sesuatu yang divine, seperti Allah SWT, seperti akses yang lebih. Sedikit usaha lebih terbuka. Dan tentunya ini juga sesuatu yang berulang. Setiap tahun ada Ramadan. Setiap minggu ada hari Jumat. Setiap hari ada waktu yang dua jam malam itu, yang lebih dibanding waktu yang lain. Ada waktu sholat duha yang lebih tinggi. Jadi maksudnya parulama itu dalam waktu, dalam konteks waktu, ada juga waktu. Ada waktu-waktu yang di mana akses kita terhadap Allah itu lebih dekat dibanding waktu-waktu yang lain. Ibarat seperti halnya tanah daratan di mana ada yang lebih tinggi dibanding yang lain. Demikian. Melihat itu, bahwasannya bulan Ramadan itu, akses kita itu lebih dekat. Kita ingin, subhanallah, tidak terasa. Sekarang sudah hari ke-10. 10 hari yang penuh rahmah akan segera kita lewati, memasuki 10 hari yang penuh makhfirah. Jadi dalam kajian kali ini, kita akan melihat konsep puasa dan Ramadan-Ramad supaya kita juga bisa mengambil faedah atau fadilah dari bulan puasa tersebut atau bulan Ramadan di luar yang sifatnya fisik itu tadi. Tentunya bagaimana caranya? Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut, tetapi salah satunya adalah dengan banyak beritikaf. Dalam hal ini, itikaf secara jeneral. Mungkin kalau bahasa modernnya, bermeditasi. Ifan, insya Allah, kalau Ifan sendiri percaya, insya Allah, kalau ibu-ibu bapak-bapak membaca Al-Quran, 15 menit saja, mencoba membaca dengan penuh hormat terhadap Al-Quran itu sendiri, seperti yang kita bahas dalam kajian sebelumnya. Dengan penuh pengharapan Allah akan memberikan kita opening, pengertian apa yang kita baca, walaupun kita tidak mengerti. Dan kita lakukannya dengan konsisten setiap hari, walaupun 15 menit saja. Sendiri, waktu, it's like me time, jadi waktu saya sendiri, jangan dibagi. Insya Allah, manfaatnya dan impaknya terhadap transformasi spiritual kita lebih banyak dibandingkan, katakanlah nonton 2 jam sejaran YouTube ceramah. Beda, kalau Ifan sendiri mengalami sendiri. Kalau Ifan membaca, katakanlah bertafakur, 5, 10, 15 menit, sebetulnya yang masuk itu, yang kita sadari, itu lebih dibanding nonton ceramah. Kadang-kadang itu tidak menyalankan nonton ceramah 2 jam, kadang-kadang Ifan juga demikian nonton ceramah di YouTube karena kita memang seperti ini dunia kita, tetapi kita mesti menyempatkan. Bulan puasa ini adalah bulan, atau bulan Ramadan ini adalah bulan di mana apabila kita menyempatkan tersebut, seakan-akan lebih terbuka. Jadi, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, pada saat masuk bulan Ramadan, mereka membuat plan. Sebetulnya sebelum Islam pun, Rasulullah SAW selalu di bulan Ramadan itu, karena bulan Ramadan itu ada sebelum agama Islam, puasa Ramadan baru setelah 2 hijrah. Tapi bulan Ramadan itu sebelumnya, haji itu sebelum Islam. Rasulullah SAW pada saat bulan malam itu pada saat Uliya Rasulullah SAW bertafakur. Dalam hadisan disebut tak bertahanut. Pergi ke gua hira. Dan pada akhirnya disampaikan turunnya Al-Quran pun, atau kerisalahan Nabi justru pada saat itu juga. Jadi, sudah mengenal antara Rasulullah SAW dan hadijah, Siti Hadijah pada saat bulan Ramadan, Siti Hadijah tahu Rasulullah SAW akan bertahanut. Dan sangat mengerti, saling bekerjasama. Mempersiapkan makanan, kemudian diantarkan separuh jalan. Ingat pada saat itu gua itu, pada saat itu belum ada listrik, jadi benar-benar gelap. Not to mention banyak bahayanya, karena gelap ada mungkin kalajengking, ular, segala macam. Tapi Rasulullah SAW melakukan setiap bulan Ramadan. Dan para sahabat pada saat bulan Ramadan, tutup semua, fokus. Bulan turunnya Al-Quran, tutup membaca fokus Quran. Demikian. Jadi mereka sangat fokus. Karena mereka sadar bahwa itulah yang mereka akan ambil. Jadi, ada utamanya fisik juga, misalnya meningkatkan rata solidaritas kita, bahkan sekarang dari sisi kesehatan, puasa itu terbukti bahkan membuat tubuh kita lebih sehat. Intermittent fasting terbukti. Tapi itu sebetulnya secara mekanis. Bahkan ada beberapa orang, ulama, yang berargumen, kita ini semakin materialistis. Bahkan puasa pun dinilai secara material. Yang seperti itu tadi. Dilihat dari konteksnya terhadap solidaritas, dilihat konteksnya terhadap kesehatan kita, semua terhadap fisik. Tetapi bagaimana terhadap yang koneksi kepada Allah. Dalam Al-Quran, Al-Suara menyebutkan bahwa kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan Al-Suara penurangma. Pada saat disebutkan ibadah kepadanya, tidak selalu ibadahnya itu hanya dengan Allah. Kadang-kadang juga dimanifestasikan dengan ciptaan Allah. Untuk bukan dalam bentuk beribadah, tapi dalam solidaritas tadi, saling berbagi, dan sebagainya. Jadi kita tidak harus merasa kehilangan. Pada saat komitmen beribadah, kehilangan terlepas konteksnya dengan sesama kita. Tapi sesama kita akan tetap terjaga. Dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan sunnah rasul, insya Allah hubungan kita dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita, tidak ada yang terputus. Bahkan akan terasa justru akan lebih baik. Karena kita akan melakukannya dengan secara fitrah. Jadi demikian, ibu-ibu bapak-bapak pengajian kagari pesannya. Di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana akses kita terhadap The Divine atau Allah itu lebih terbuka. Lebih dekat. Lebih banding dengan waktu-waktu lainnya. Dan kita harus melihat bulan Ramadan ini seperti hari Jumat. Hari Jumat itu, insya Allah besok hari Jumat, tidak hanya sholat Jumat. Ibadahnya sepenuh hari. Tentunya ibadahnya tidak selalu sholat sepenuh hari. Tetapi semuanya devoted untuk ibadah. Bersodakah, menolong orang, dan sebagainya. Orang-orang lain waktu ibadah sholat Jumatnya tertentu. Tetapi sepanjang hari Jumat adalah diperuntukkan sepenuhnya untuk beribadah. Walaupun sholatnya sendiri hanya pada sehap itu tertentu. Banyak. Al-Quran, bersodakah, mengunjungi saudara, menemukan orang tua, dan sebagainya. Itulah demikian. Demikian juga bulan puasa. Puasanya sendiri, ada waktunya. Tetapi seluruh bulan itu kita manfaatkan. Setiap detik di bulan Ramadan kita manfaatkan untuk diambil manfaatnya. Dengan membaca Al-Quran, 5-10-15 menit, ini is my me time. Kalau ada keluarga, tolong dengan sangat hormat, saya minta waktu 15 menit untuk diri saya sendiri hanya untuk membaca setiap hari. Insya Allah demikian. Jangan terlalu banyak dari awal. Jangan, oh saya mau 2 jam. Jangan, step by step. 5 menit. Seperti itu. 5 menit. Make it consistent. 5 menit. Without realizing, kadang-kadang dari 5 jadi 7 menit. 7 jadi 10 menit. Tanpa tidak terasa. Tapi kalau kita kadang-kadang mulai 2 jam, tidak bisa dipertahankan. Jadi pesannya seperti itu. Manfaatkan bulan puasa ini secara holistik, tidak hanya dengan yang kita bahas kemarin, berpuasa dengan baik. Tetapi juga seluruh waktu di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk beribadah. Dan beribadah termasuk dengan ibadah-ibadah yang menyangkut sosial dan juga menyangkut hubungan kepada Allah. Demikian. Allah SWT hanya memberikan 1 bulan. Karena Allah SWT tahu kita tidak akan sanggup kalau 1 tahun. Berikan 1 bulan. Dan kalau 1 bulan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, Allah SWT tahu fitrah kita itu. Nanti setelah bulan Ramadan, masih kuat, masih kuat, masih kuat, masih kuat, terus mulai menurun, kemudian bulan Ramadan lagi. Sama seperti hari Jumat juga. Hari Jumat, masih semangat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa mulai melemah. Jumat kuat lagi. Seperti itu. Itu karena Allah SWT tahu fitrah kita. Insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita dalam jangka waktu 1 tahun ini ada 1 bulan yang kita berusaha untuk ke 1 ekstrim. Walaupun ekstrimnya bukan tidak harus dihargikan negatif, tapi di ekstrim. Karena kita tahu bahwa setelah bulan puasa, kita akan tertarik ke ekstrim yang lain, dan insya Allah kita akan berada di tengah-tengah. Kalau kita mulainya saja sudah di sini, 11 bulan kemudian, kita mungkin malah ke ekstrim yang lain. Tapi kita coba di sini, supaya insya Allah setelah itu kita ada di tengah-tengah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kajianan Matalo, kajian kita pada hari ini. Insya Allah, kita akan lanjutkan lagi. Bapak-Bilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.